Sampai jumpa di video selanjutnya Injil Lukas bab 1 ayat 39-56 Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda Ia masuk ke rumah Sakarya dan memberi salam kepada Elizabeth Ketika Elizabeth mendengar salam Maria melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau diantara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya Sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendan hambanya Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan namanya adalah kudus Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan menceraiberikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba Ia menolong Israel hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya Kira-kira tiga bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth Lalu pulang ke rumahnya Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Bu Bapak Suderi Serian Terkasih Kau muda adik-adik Hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mari belajar pada Bunda Maria di masa pandemi ini Saya kutipkan Kira-kira tiga bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth Lalu pulang ke rumahnya Tiga bulan Tinggal bersama Elizabeth Dimana Maria mengunjungi Elizabeth Lalu tinggal bersama Elizabeth selama tiga bulan Waktu yang cukup lama Dalam mengunjungi sodara yang baru mengandung Tiga bulan Ini waktu yang sungguh cukup lama Dan ini dilakukan oleh Bunda Maria Saat ini Masa pandemi ini Ini tidak mungkin Kalau kita Kedatangan sodara dari Luar kota Apalagi dari Jakarta Sekarang ini Kita malah was-was Malah takut Khawatir Kalau-kalau Sodara-sodara kita ini Membawa Berkah yang tidak kita inginkan Mungkin tidak berkah ya Namun masalah atau Virus Yang saat ini sungguh Luar biasa Menghantam kita Covid-19 Sekarang ini Tidak mungkin kita bersilaturahmi Secara Demikian Seperti Maria Mengunjungi Elizabeth Nah Namun kita diingatkan Inilah Sodara Mengunjungi Tinggal selama Tiga bulan ini Berarti sungguh Maria ini Sangat peduli Sangat mengasihi Sangat mencintai Elizabeth Dia menemani Dia melayani Dia meneguhkan Menghibur Selama Empat Eh kok empat Tiga bulan Nah Mari Kita Bertanya Kita bersodara Meskipun tidak bisa Silaturahmi Secara Offline Langsung Namun Kita Sebagai sodara Semoga Kita Tetap Peduli Tetap Mengasihi Tetap Mencintai Sodari-sodara kita Bagaimana kita Mau menemani Bagaimana kita Mau melayani Bagaimana kita Meneguhkan Dan menghibur Dengan Cara Yang Sungguh Baru Virtual Online Dan lain Sebagainya Kita Sangat Terbantu Dengan VA Dengan Grup VA Keluarga Semoga Kita Tetap Menjaga Meskipun Tidak Bisa Secara Langsung Offline Semoga Kita Tetap Menjaga Kekeluargaan Persodaraan Kita Kita Tetap Ingin Peduli Tetap Ingin Melayani Tetap Ingin Meneguhkan Dan Menghibur Saudari-saudara Kita Terlebih Mereka Yang Terpapar Covid Semoga Kita Sungguh Dengan Peduli Mengasihi Mencintai Dengan Konkret Sehingga Menjadi Berkat Yang Nyata Untuk Keluarga Dan Persodaraan Kita Semoga Tidak Berkurang Meskipun Dengan Cara Yang Berbeda Tuhan Pasti Berkenan Persodaraan Kita Tetap Terjaga Tuhan Memberkati Dimulia Kanah Tuhan Kini dan Sepanjang Masa Salam Bantul Kasih Berkah Dalam Tanah Bapak Putra Dan Ruh Amin Terima Sari